Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan para pejuang SPMPTM jalur tulis UTBK tahun 2021. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana di video yang lalu kita telah tahu keketatan masing-masing pro di SPMPTM ITS. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membaca berapa skor UTBK supaya kita semua bisa lolos SPMPTM ITS. Kenapa ini perlu? Karena paling tidak ini nanti sebagai gambaran ya kepada teman-teman semua, saya harus mengusahakan skor berapa supaya saya aman dan bisa lolos di tes SPMPTM khususnya jika saya memilih ITS sebagai kampus pilihan saya. Baik, akan kita buka satu-satu skor UTBK masing-masing pro di di tahun kemarin ya, yang nanti menjadi gambaran, menjadi panduan, menjadi pedoman kita. Paling tidak skor ini yang harus kita targetkan untuk kita dapatkan. Baik, data ini saya peroleh dari beberapa sumber dan mudah-mudahan ini insya Allah kredibel ya dan paling tidak bisa membantu teman-teman pada skor ini yang nanti saya harus dapatkan. Yang pertama, ini adalah prodi yang dengan skor rata-rata tertinggi yang ada di ITS tahun kemarin adalah informatika ya, sebesar 686,33. Ini skor paling, rata-rata paling tinggi di kampus ITS itu adalah prodi informatika. Yang kedua, teknik sipil. Rata-rata skornya adalah 674,81. Kemudian sistem informasi 669,85. Kemudian teknik kimia 669,82. Dilanjut teknik industri 667,42. Kemudian teknik elektro 665,03. Arsitektur 660,33. Kemudian teknik mesin 659,35. Kemudian teknologi informasi 659,18. dan statistika 659,15. Ini adalah angka-angka yang paling tidak teman-teman harus menjadi semacam target ya. Kalau saya ingin mendapatkan tiket lolos SPMPTN di salah satu jurusan ini, maka paling tidak skor yang harus saya kumpulkan ya, kisaran ini ya. Ini adalah skor paling tidak kita menjadi punya confidence ya, kita aman, bisa lolos di SPMPTN jurusan ini ya, paling tidak kita harus dapatkan skor sebegini. Next. Nah, di produk berikutnya ada teknik biomedik 657,05. Kemudian teknik komputer 653,27. Kemudian teknik fisika 650,02. Teknik material 648,4. Kemudian teknik lingkungan 648. Cukup tinggi juga ya. Next. Kemudian teknik sistem perkapalan 646,44. Kemudian PWK, perencanaan wilayah kota 644,58. Matematika 643,76. Teknik geofisika 643,2. Dan teknik kelautan 640,41. Ini juga kisaran produk-produk yang masih membutuhkan poin 600 ke atas ya, 650, 640. Ini adalah angka-angka yang paling tidak harus menjadi target kita dapatkan pada saat tes UTPK bulan depan. Next. Masuk ke produk berikutnya, teknik sistem perkapalan 635,64. Kimia 635,64. Teknik perkapalan mungkin yang double degree ya, 634,62. Kemudian teknik geomatika 632,72. Biologi 631,48. DKV, desain komunikasi visual 631,14. Teknik transportasi laut 624,98. Fisika 624,08. Desain interior 611,9. Dan desain produk industri 610,73. Ini pro-prodi dari nomor 21 sampai 30. Ini masih butuh skor yang sangat tinggi ya. Ini ideal banget. 630, 610. Ini adalah angka-angka yang harus kita amankan. Paling tidak kalau kita memilih produk-produk berikut ini ya. Next. Ini untuk yang kolom, tadi itu adalah kolom osain tech. Sekarang adalah yang kolom ososum ya. Kolom ososum ini ada dua. Kalau di ITS itu yang pertama, nah ini di Diodika Manajemen Bisnis SPM ya. Dengan skor 637,29 sama studi pembangunan 622,66. Teman-teman sekalian, paling tidak persiapan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan skor setinggi-tingginya. Dengan adanya gambaran skor UDPK tahun lalu yang diterima di produk-produk di ITS itu menjadi sebuah modal kita bahwasannya target kita harus ada di angka kisaran 600 ke atas ya. 650, 670, 680. Paling tidak supaya kita punya konfiden dan kita punya harapan yang besar kita bisa lolos UDPK khususnya di ITS Surabaya. Nah, mudah-mudahan ini semua membantu kita semua untuk semakin menyiapkan diri siap menyongsong SPM, BTN dan UDPK tulis tahun 2021. Tantap semangat, tetap yakin dengan usaha yang optimal, insya Allah kita bisa merhasilkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.